Intro Para business leaders dan intellectual business community kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference Seperti biasa kita akan membicarakan satu artikel dari Harvard Business Review Untuk kita bicarakan bagaimana aplikasinya dalam konteks Indonesia Hari ini kita akan membicarakan topik tentang motivasi Yaitu tentang bagaimana kita memotivasi pegawai kita Jadi artikelnya berjudul A Powerful Model for Employee Motivation Yang diambil dari Harvard Business Review bulan Juli dan Agustus tahun 2008 Di artikel ini dikatakan bahwa untuk kita bisa memotivasi pegawai kita Kita harus mengerti banget apa sih yang mendasari mereka untuk bergerak atau melakukan sesuatu Atau yang dinamakan motivasi tersebut Dikatakan bahwa menurut penelitian dari penulis artikel ini Ada empat hal yang mendorong seseorang untuk mau melakukan sesuatu Yaitu adanya satu dorongan untuk to acquire, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu Yaitu untuk memiliki salary misalnya, untuk memiliki pengakuan Jadi tangible maupun intangible itu adalah dorongan untuk memiliki sesuatu Kemudian yang kedua adalah orang itu punya dorongan untuk memiliki satu ikatan Dalam arti kata orang sebagai makhluk sosial Dia ingin punya satu ikatan, satu persaudaraan, satu persahabatan Sehingga bisa membuat satu pekerjaan bersama Ataupun kita tahu bahwa manusia itu adalah ingin punya kelompok lah Untuk membedakan kelompok saya dan kelompok anda Itu seringkali adanya dorongan untuk membuat ikatan tersebut Dan yang ketiga adalah adanya dorongan untuk memahami Jadi orang ingin mengerti tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya Ingin mencoba untuk membuat teori-teori Untuk bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya Supaya dia bisa melakukan hal-hal yang menurut dia secara logika harusnya dilakukan Jadi orang-orang itu selalu ingin belajar sesuatu yang baru Memahami sesuatu yang baru Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Adanya dorongan untuk mempertahankan Dalam arti kata dia ingin Dia diperlakukan secara adil Dia ingin mempertahankan satu posisi tertentu Satu keadaan tertentu Dimana seringkali dorongan untuk mempertahankan ini Dalam segi lain adalah Membuat orang cenderung Resisten to change Jadi malas untuk berubah Karena pada dasarnya orang ada dorongan untuk mempertahankan sesuatu Termasuk mempertahankan apa yang dia miliki Apa yang dia lakukan sehari-hari saat ini Nah dari empat dorongan tersebutlah Maka kita bisa mengatur hal-hal yang membuat perusahaan bisa memuaskan dorongan-dorongan tersebut Yaitu adalah Bagaimana reward system Itu akan bisa memuaskan Dorongan untuk memiliki Reward system itu adalah Bagaimana bisa memberikan salary yang cukup Kemudian memberikan pengakuan Itu adalah cara yang paling efektif Untuk memenuhi dorongan untuk memiliki Kemudian yang untuk dorongan untuk memiliki keikatan Itu paling efektif Kalau perusahaan tersebut membina kultur Perusahaan tersebut Kultur yang merupakan kultur teamwork Yang bangga terhadap perusahaannya Itu akan membuat Ke employee merasa terpenuhi kebutuhan untuk ikatan tersebut Dan untuk kebutuhan untuk memahami Dorongan untuk memahami Maka company itu perlu melakukan satu job design Yang menantang Yang bisa memberikan hal-hal yang baru Sehingga orang tersebut tetap belajar Dan tetap bertumbuh Dan itu akan memuaskan Keinginan orang tersebut Untuk memahami sesuatu Atau dorongan untuk memahami Dan yang terakhir untuk Keinginan untuk mempertahankan sesuatu Atau untuk membela sesuatu Itu paling baik Kalau performance management systemnya Atau resource allocationnya Atau semua decision dalam company tersebut Dilakukan secara transparan Ataupun secara terbuka Sehingga semua orang bisa melihat bahwa Adanya satu sistem keadilan dalam perusahaan tersebut Sehingga employee tersebut merasa terpuaskan dalam Hal mempertahankan sesuatu Dia juga tahu bahwa Bagaimana caranya sesuatu diputuskan Sehingga dia bisa Melakukan hal-hal Untuk mempertahankan apa yang dia ingin pertahankan Dan juga dia bisa melihat bahwa Adanya satu keadilan Bahwa Kalaupun dia diminta untuk Melepaskan sesuatu Untuk tidak mempertahankan sesuatu itu Ada alasan-alasan yang dia bisa terima Nah Itu adalah Intisari dari artikel yang kita akan bahas hari ini Dan kita akan melihat Apakah hal-hal ini juga berlaku di Indonesia Dengan Kita diskusi dengan Pak Gunadi Sinduwinata Beliau adalah CEO atau President Director Dari Indomobil Group di Indonesia Kita beri tepuk tangan Pak Gunadi Dan kita tahu kalau Indomobil Group itu punya Banyak sekali divisi-divisi Pak ya Ada Suzuki Ada Nissan Ada Hino Dan Eropa Dan ada Eropa Jadi Berbagai kultur Ada juga di sana ya Bersama Datang bersama produk dari Mobil-mobil tersebut Ataupun motor tersebut Maka Pasti juga Ikut kultur dari produsennya ya Jadi kita bisa lihat Di dalam Indomobil itu Ada kultur Indonesia Sebagai orang-orangnya Kemudian ada kultur dari Jepang ya Cukup besar Kultur dari Jepang Kemudian juga kultur dari Eropa Mungkin juga tercampur di sana Dan kita lihat juga Belakang ini juga ada produk dari China Pak ya Jadi ada kultur dari China juga bisa masuk ke sana Dan Kita lihat bagaimana Dalam prakteknya Kita ini bisa embrace Multicultural tersebut dan Cara bagaimana yang paling cocok untuk kita Pak ya Nah Masuk ke dalam artikel ini Pak Kita lihat Nomor satu adalah Yang dibicarakan untuk Memuaskan keinginan untuk Memiliki Itu adalah Cara yang terbaik Adalah pay for performance Jadi Adanya hubungan yang jelas Antara kinerja Dengan Imbangan yang diterima Dan itu harus transparan Begitu ya Makin transparan dan makin Erat hubungannya Pay for performance Maka kebutuhan untuk Memiliki ini Itu akan Makin terpenuhi Dan orang tersebut Makin termotivasi Menurut artikel ini Di Indonesia ini Apakah kita bisa aplikasi itu Pak Maksudnya Apakah pay for performance itu Memang memotivasi orang Indonesia ini Pak Ya Terima kasih dokter Bayu Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Terima kasih atas kesempatan ini Kita sudah Lama tidak berjumpa Jumpa disini diberikan Tantangan Judul yang demikian Saya pikir Kalau kita berbicara Mengenai Reward dan sebagainya Memang itu adalah Sifat hakiki dari manusia Ya Jadi Manusia memang Dilahirkan demikian Ada sesuatu yang Menantang Dan ada sesuatu yang Yang Apa itu Yang menyebabkan dia Terpacu Terpacu dan terpicu Itu Tentunya akan memberikan motivasi Tapi sebelum saya Menginjak ke sana Kita sebelum Masuk ke dalam Forum ini Sebenarnya kita pernah Bicarakan bahwa Dalam konteks Krisis sekarang Apakah motivasi ini Valid begitu Ya Apa yang tadi disebutkan Saya pikir Apapun juga Satu organisasi ini Baik dia dalam krisis Tau pun tidak Krisis itu Membutuhkan motivasi Itu paling penting Kalau kita cuma berbicara Motivasi waktu krisis Itu saya kira tidak benar Satu saat Satu saat Kita Terlena Dan kita lengah Bahwa sebetulnya Kita tidak Tidak memberikan kesempatan Untuk memotivasi Ternyata Apa yang kita tuju Di dalam bisnis ini Tidak bisa kita Sampai Satu Terus yang kedua Kalau kita bicara Motivasi Yang ditulis disini Yang saya agak Kurang cocok Adalah Didesign Hanya untuk Staff saja Ya kan Keliatannya demikian Padahal Tidak demikian Seharusnya The whole system Harus ikut Di dalam Di dalam Pergerakan ini Sehingga Kita harus berbicara Bagaimana Perilaku dari pimpinan Bagaimana Perilaku dari Para staff Dan Karyawan Begitu Supaya kita bisa Memotivasi Seluruh Yang terlibat Di dalamnya Termasuk Juga diri Pimpinannya Oh iya Di dalam Artikel ini Yang dimaksud Dengan Employee Itu ya Adalah Hampir Keseluruhan Dari Members Dari Company Saya mau Underline Masalah itu Jadi Jadi Semua yang Masuk di dalam Sistem itu Saya pikir Tadi Disinggung Masalah Transparansi Dengan Empat Item Memang Perlu Kita perlu Apakah itu Cocok di Indonesia Saya pikir Kita perlu Belajar Belajar Bahwa itu Sebetulnya Adalah Satu Sistem Yang Fair Kalau Memang Ada Keterbukaan Kita ini Karena Dari Sononya Sudah Belajar Tertutup-tutup Begitu ya Sehingga Sehingga Kalau kita Berbicara Mengenai Memberikan Rewards Dengan Satu Indeks Performance Yang Tertentu Kita takut Kalau ini Akan Terjadi Satu Apa itu Satu Tenturan Akan Terjadi Masalah Bahkan Saya pikir Justru Ini Kita harus Harus Rubah Supaya ini Menjadi Kultur Oke Pak Kita akan Lanjutkan Dalam segmen Berikutnya Karena kita Harus Break Jadi para Business Leaders Dan Intellectologist Community Kita harus Break Sebentar Untuk Kita lanjut Dalam Segmen Kedua Buat Anda Yang Berpartisipasi Silahkan SMS Ke 08 96 788 Anda Bisa Memberikan Komentar Pertanyaan Ataupun Tanggapan Terhadap Topik Kita Hari Ini Ataupun Program CEO Reference Kita Break Untuk Segmen Berikutnya